Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tertulis dalam kitab Galatia 2 ayat 20, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Apakah dia peduli, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Karena itu aku berkata kepadamu, Janganlah khawatir akan hidupmu, Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, Akan apa yang hendak kamu pakai, Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga, Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta saja pada jalan hidupnya, Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian, Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Akan tetapi bapamu yang di sorga tahu, Bahwa kamu memerlukan semuanya itu, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terambil dari kitab, Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Begitu besar kasih Allah bagi Anda, Sehingga seolah-olah Anda adalah anaknya satu-satunya, Mari kita mulai renungan malam kita, Untuk memulai hal baik, Serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, Jika Anda merasa diri Anda tidak berarti diantara miliaran manusia di bumi ini, Pertimbangkanlah hal berikut ini, Masing-masing Anda merupakan ciptaan Allah yang unik, Bahkan saudara kembar identik pun tidak ada yang persis sama, Tidak ada dan tidak akan pernah ada orang yang benar-benar serupa dengan Anda. Yang lebih penting lagi, Allah menghargai Anda dan telah berusaha keras untuk menunjukkan kasihnya. Alkitab mengatakan bahwa putranya, Yesus, Sangat mengasihi Anda sehingga dia rela memberikan hidupnya bagi Anda. Anda akan dianggap aneh bila bertanya kepada seorang ibu yang penuh kasih dan memiliki banyak anak, Apakah ia rela menyerahkan salah satu anaknya? Sebagai contoh, Susanna Wesley memiliki 19 orang anak, Dan dua di antaranya adalah John dan Charles yang memelopori kebangunan rohani pada abad ke-18 di negara Inggris. Jika Anda membaca surat-surat yang ditulisnya untuk setiap anaknya, Anda akan merasa kagum terhadap perhatian yang diberikannya kepada masing-masing anaknya yang memiliki pribadi dan permasalahan sendiri-sendiri. Susanna memperlakukan anak-anaknya seolah-olah setiap anak adalah satu-satunya anak dan keturunan yang ia miliki. Demikianlah gambaran kepedulian Allah terhadap Anda. Jika Anda pernah meragukan apakah dia menyadari keberadaan Anda serta peduli terhadap apa yang menimpa Anda, Ingatlah pada yang telah dilakukan Yesus bagi Anda di kayu salib. Sebesar itulah kasihnya bagi Anda, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Galatia 2 ayat 20 berkata, Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Adalah satu kata dalam teks asli perjanjian baru, Dan kata tersebutlah yang membentuk ayat ini. Kata ini dikenal oleh para sarjana Yunani sebagai kata sustauro, Dan merupakan kata yang dapat ditemukan sebanyak lima kali dalam perjanjian baru, Secara harfiah, Kata ini berarti, Menyalipkan sendiri dengan untuk lebih memahami kata ini. Kita harus memerhatikan tiga bagian tata bahasa yang diilhami. Sustauro diterjemahkan menjadi, Aku telah disalipkan, Adalah kata kerja yang sempurna. Kalimat pasif, Dan mood indikatif. Jadi, Jika kita menggunakan semua kebenaran tata bahasa yang disatukan, Paulus berkata, Apa yang saya katakan adalah fakta, Sebenarnya saya telah disalipkan oleh Allah dengan Yesus Kristus. Tuhan menyalipkan saya, Dan saya tidak melakukannya sendiri. Itu terjadi dan telah diselesaikan di masa lalu. Sekali dan untuk selamanya. Tidak perlu ada pengulangan. Ketika Paulus berkata, Ketika Kristus disalipkan, Dia berkata bahwa Kristus menyalipkannya juga. Dan jika kamu memahami ajaran persatuan kita dengan Kristus dari firman Tuhan berarti, Setiap kita juga disalipkan pada hari itu bersama Yesus Kristus. Ketika Paulus berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, Tapi Kristus, Ia tidak berbicara soal target yang harus dicapai. Paulus tidak sedang berbicara sesuatu yang harus diperjuangkan dalam kehidupan rohani, Tetapi Paulus sedang berbicara realita kehidupan Kristen. Paulus sedang berbicara apa adanya orang Kristen itu, Yaitu hidupnya bukan dia lagi tapi Kristus. Begitu seseorang percaya Yesus, Langsung pada saat itu juga Kristus menjadi hidupnya. Barang siapa ada dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru, Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia lama orang itu telah turut disalipkan bersama Kristus, Itu sebabnya Paulus berkata, Aku telah disalip bersama Kristus, Jadi, Kristus adalah hidup kita itu adalah realita, Bukan target yang harus dicapai. Manusia lamaku telah disalip itu adalah realita, Bukan sesuatu yang harus diperjuangkan. Apabila seseorang sungguh-sungguh percaya kepada realita ini, Maka ia dibebaskan dari segala usaha diri sendiri yang sia-sia untuk mencari. Dan mencapai kedewasaan Kristen. Bagaimana seseorang dapat merasakan bahwa Kristus adalah hidupnya dalam pengalaman sehari-hari? Tentu saja dengan cara pengaturan Bapak di sorga di mana orang itu harus menghadapi banyak masalah, Tantangan, Bahkan penderitaan. Melalui tekanan kehidupan itu, Maka kasih, Sukacita, Damai sejahtera Kristus dapat ditampilkan. Kesabaran, Kemurahan, Kebaikan, Kesetiaan, Kelemah lembutan, Dan penguasaan diri Kristus semakin nyata dalam kehidupan orang itu, Bahkan dapat dirasakan oleh orang lain. Tetapi sayangnya, Banyak kotbah tidak memberitakan realita ini. Pada umumnya, Kotbah-kotbah menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan sedemikian sehingga pasti menolong kehidupan orang Kristen itu. Bisnisku, Keluargaku, Pelayananku pasti Tuhan berkati. Demikian hasilnya jika seseorang mendengar kotbah-kotbah jenis ini. Kotbah-kotbah seperti ini lebih membangkitkan kesadaran akan si aku daripada kesadaran bahwa Kristus adalah hidupku. Bahkan kotbah-kotbah sejenis ini akan membuat orang fokus kepada keberhasilan perkara-perkara luaran seperti pelayananku, Keluargaku, Dan bisnisku. Kotbah-kotbah ini juga menyatakan bahwa Tuhan akan menghapus persoalan-persoalanmu. Dan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Sementara kita tahu bahwa masalah-masalah itu diperlukan agar Kristus yang di dalam kita itu dapat termanifestasi. Kita harus memberitakan realita, Jangan memberitakan sesuatu yang membangkitkan kesadaran si aku dalam diri umat Tuhan. Karena itu, sadarilah bahwa di dalam hidup kita ada Kristus yang mengendalikan seluruh kata, sikap dan tindak kita. Kita adalah anak Allah. Galatia 4 ayat 7 berkata, Penulis kitab Galatia menjelaskan posisi dan kedudukan orang percaya. Orang percaya itu bukan lagi seorang hamba melainkan seorang anak. Seseorang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya bukan lagi hamba, tetapi menjadi anak Allah. Dalam konteks ini, hamba merujuk pada status seseorang sebelum ia menerima Kristus, ketika ia masih terikat oleh hukum dan dosa. Namun, ketika seseorang menerima Kristus, ia menjadi anak Allah, yang artinya ia menerima hak dan kehormatan sebagai bagian dari keluarga Allah. Selanjutnya, ayat ini mengatakan bahwa karena seseorang adalah anak Allah, maka ia juga adalah ahli waris Allah. Ini berarti bahwa seseorang menerima hak untuk mewarisi kekayaan dan berkat yang telah disediakan oleh Allah bagi anak-anaknya. Dengan kata lain, seseorang memiliki akses ke segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepada umatnya. Secara keseluruhan, ayat ini menyatakan bahwa setiap orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya bukan lagi terikat oleh hukum dan dosa, melainkan telah menjadi anak Allah yang memiliki hak dan kehormatan sebagai anggota keluarga Allah dan ahli waris segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah apa perbedaan antara hamba dan anak. Sebelum seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, ia berada dalam status sebagai hamba yang terikat oleh hukum dan dosa. Seorang hamba melayani tuannya dan tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun, ketika seseorang menerima Kristus, ia menjadi anak Allah. Seorang anak memiliki hubungan yang lebih intim dan personal dengan Allah sebagai bapak yang penuh kasih dan sayang. Seorang anak memiliki hak-hak dan kehormatan yang diberikan oleh Allah sebagai anggota keluarganya, termasuk hak untuk mewarisi kekayaan dan berkat yang telah disediakannya. Perbedaan antara hamba dan anak juga menunjukkan perbedaan antara hukum dan kasih karunia. Seorang hamba terikat oleh hukum, yang membatasi dan menghakimi. Sementara seorang anak menerima kasih karunia Allah, yang melimpah dan memberi kebebasan. Dalam konteks yang lebih luas, perbedaan antara hamba dan anak menunjukkan perbedaan antara agama dan iman. Agama mendorong orang untuk berbuat baik dan taat pada hukum. Sementara iman mengarahkan orang untuk memiliki hubungan yang personal dengan Allah dan menerima keselamatan dan kasih karunianya melalui Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah hak-hak yang kita terima jika kita sudah menjadi anak Allah? Menurut Galatia 4 ayat 7, seorang anak Allah memiliki hak-hak sebagai anggota keluarganya. Seorang anak memiliki akses kekekayaan dan berkat yang telah disediakan oleh Allah bagi umatnya. Hak-hak yang dimaksud dalam ayat ini meliputi. Hak untuk menerima kasih sayang Allah sebagai Bapak yang penuh kasih. Hak untuk menerima kebebasan dari hukum dan dosa. Hak untuk menerima roh kudus sebagai pembimbing, penghibur, dan penolong. Hak untuk memanggil Allah sebagai Abba, Bapak sebagai tanda hubungan yang intim dan personal dengannya. Hak untuk menerima karunia dan berkat Allah, termasuk keselamatan, pemulihan, kesembuhan, dan kesejahteraan. Hak untuk mewarisi kekayaan Allah yang telah disediakan bagi umatnya. Dengan demikian, seorang anak Allah memiliki hak-hak yang luar biasa sebagai bagian dari keluarganya. Hak-hak ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memberikan keselamatan dan pengampunan dosa, tetapi juga memberikan hidup yang penuh berkat dan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Karena itu, pastikan kita sudah menjadi anak Allah agar kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Apa artinya disalibkan bersama Kristus? Mari kita jawab. Beberapa bagian dalam Alkitab berbicara tentang disalib bersama Kristus atau mati bersama Kristus. Misalnya, Kolose 2 ayat 20, 3 ayat 3 dan 2 Timotius 2 ayat 11. Pembahasan lebih lanjut mengenai masalah ini terdapat dalam Roma 6 ayat 3 sampai 14. Karena tidak ada orang percaya yang benar-benar disalibkan bersama Kristus. Ungkapan disalibkan bersama Kristus merupakan simbol kebenaran rohani. Galatia 2 ayat 20 adalah bagian kuncinya. Aku telah disalibkan bersama Kristus dan aku tidak hidup lagi. Tetapi Kristus hidup di dalam aku. Kehidupan yang kuhidupi sekarang di dalam tubuh. Aku hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Konteks Galatia 2 adalah bagaimana orang percaya dibenarkan di hadapan Allah. Guru-guru palsu memberitahu gereja-gereja di Galatia bahwa iman kepada Kristus saja tidak cukup. Untuk diselamatkan, kata mereka, orang percaya juga harus disunat dan menjadi Yahudi. Hanya dengan cara itulah mereka akan sepenuhnya benar di hadapan Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat 15-16 Paulus membantah gagasan tersebut. Kami, yang adalah orang Yahudi sejak lahir dan bukan orang bukan Yahudi yang berdosa. Tahu bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikianlah kami juga beriman dalam Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus. Dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab karena melakukan hukum Taurat tidak seorang pun dapat dibenarkan. Paulus berkata, Melalui hukum Taurat aku mati terhadap hukum itu. Supaya aku hidup bagi Allah. Ketika Paulus berusaha menyenangkan Tuhan dengan menaati hukum, Dia tidak benar-benar hidup untuk Tuhan. Semakin dia berusaha menaati hukum, Semakin dia melihat betapa dia gagal. Hanya ketika dia berhenti berusaha mencapai kebenarannya sendiri Dan menerima kebenaran Tuhan melalui iman di dalam Kristus Barulah dia benar-benar mulai hidup untuk Tuhan. Pembenaran karena iman sebenarnya memungkinkan kita hidup untuk Tuhan. Disalib bersama Kristus berarti kita tidak lagi berada di bawah hukuman hukum Taurat. Hukuman itu telah dibayar oleh Kristus atas nama kita. Ketika Kristus disalibkan, Kita seolah-olah disalibkan bersama dia. Hukumannya telah dibayar lunas seolah-olah kita telah disalib karena dosa-dosa kita sendiri. Ketika Kristus bangkit dari kematian, Kita juga bangkit. Kini Kristus yang bangkit memberi kita kuasa untuk hidup baginya dengan cara yang menyenangkan Allah. Dulu kita mencari kehidupan melalui perbuatan kita sendiri. Namun sekarang kita hidup karena iman dalam anak Allah. Disalibkan bersama Kristus berarti kita adalah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, Maka ciptaan baru telah datang, Yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru telah datang, Kehidupan lama sudah mati dan hilang, Kita hidup dalam hidup yang baru. Disalibkan bersama Kristus berarti kita mempunyai kasih yang baru. Keinginan daging dan kecintaan terhadap dunia telah disalibkan. Sekarang kita mengasihi Kristus, Walaupun kita belum melihat dia. Disalibkan bersama Kristus berarti kita mempunyai komitmen baru. Kita berdedikasi pada pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Dan dedikasi itu menghancurkan keegoisan dan melampaui ikatan dengan keluarga dan teman. Kita telah memikul salib kita untuk mengikuti dia. Disalib bersama Kristus berarti kita mempunyai cara hidup yang baru. Pada suatu waktu kita, mengikuti jalan-jalan dunia ini dan jalan-jalan penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Namun cara hidup seperti itu telah dipakukan di kayu salib. Sekarang kita mengikuti Yesus, pencipta dan penyempurna iman kita. Dan kita berusaha menyenangkan dia dalam segala hal. Gagasan tentang penyaliban bersama Kristus menekankan kesatuan kita dengan dia dan kematiannya demi kita. Kami percaya pada penyaliban Kristus sebagai pembayaran atas hukuman dosa kami. Dan kami mengandalkan kuasanya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Penekanannya adalah pada apa yang telah dia lakukan untuk kita, bukan pada apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Seringkali, aku telah disalibkan bersama Kristus, dan Kristuslah yang hidup di dalam diriku. Menjadi, aku harus menyalibkan hasrat dosaku dan berusaha lebih keras untuk hidup bagi Tuhan. Ketika hal ini menjadi sudut pandang kita, kita sudah keluar dari kehidupan kasih karunia dan kembali ke kehidupan hukum. Dan kita meremehkan kuasa kematian Kristus bagi kita. Kita kurang mengandalkan kuasa Kristus dan lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan hal ini tidak akan pernah berhasil. Singkatnya, Galatia 2 ayat 20 memberi tahu kita bagaimana kita lolos dari hukuman dosa dan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Mengetahui bahwa kita, disalibkan bersama Kristus, seharusnya memberi kita dorongan besar dalam perjalanan kekristenan kita. Kita mempunyai kuasa untuk berkata, tidak, pada dosa dan, ya, pada Tuhan. Mengapa kita harus memperhatikan bunga bakung di ladang? Mari kita jawab, di tengah khotbah agungnya di bukit, Tuhan beralih ke topik kecemasan atau kekhawatiran, mendorong para pengikutnya untuk percaya kepada Tuhan sebagai penyedia mereka. Dia bertanya kepada para pengikutnya, mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh, mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo dalam segala kemuliaannya tidak tersusun seperti salah satu dari bunga-bunga ini. Tetapi jika Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini hidup dan besok dibuang ke dalam oven, bukankah dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang beriman? Bagian dari khotbah di bukit ini mungkin hanya diberi judul, Berhentilah khawatir, Yesus mengulangi kata khawatir atau kekhawatiran setidaknya lima kali. Tuhan baru saja selesai mengajarkan tentang kekayaan, membandingkan kekayaan duniawi yang sementara dengan harta surgawi yang kekal. Ia menegaskan bahwa hamba-hamba kerajaan yang sejati tidak boleh hidup demi penghargaan sementara di dunia ini, melainkan harus memandang ke surga dan pahala yang disimpan bagi mereka dalam kekekalan. Tujuan hidup ini, ungkap Yesus, adalah untuk mempersiapkan kita menghadapi dunia yang akan datang. Berdasarkan tema tersebut, Kristus mengajarkan bahwa mengejar kekayaan mungkin merupakan satu-satunya saingan terbesar dalam pengabdian kita kepada Allah. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Entah kamu akan membenci yang satu dan mencintai yang lain, atau kamu akan mengabdi pada yang satu dan meremehkan yang lain. Anda tidak dapat mengabdi pada Tuhan dan uang sekaligus. Tuhan menginginkan kesetiaan dan kasih sayang kita yang tak terbagi. Setelah membahas topik uang, Tuhan langsung beralih ke kekhawatiran, yang mungkin merupakan pesaing terbesar berikutnya bagi waktu dan pengabdian kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang akan kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, apa yang akan kamu kenakan, bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Hamba setia yang berkomitmen penuh kepada Raja tidak perlu khawatir dengan kehidupan sehari-hari. Hakikat keberadaan kita lebih dari sekedar apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita kenakan. Yesus menggunakan makanan dan pakaian sebagai contoh umum untuk menunjukkan kebutuhan dasar kita. Kita mungkin dengan mudah memasukkan sewa, tagihan listrik, anggaran belanjaan, atau sejumlah kekhawatiran sehari-hari yang menjadi sumber kekhawatiran kita. Kita harus memperhatikan burung di udara, menurut Yesus. Mereka tidak bercocok tanam atau menyimpan makanan di lumbung. Tidak, Bapak surgawi mereka yang memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga di matanya dibandingkan mereka? Tanya Yesus. Tidak ada gunanya kita mengkhawatirkan kebutuhan dasar kita. Yesus bertanya, Dapatkah seseorang di antara kamu yang khawatir menambah satu jam saja dalam hidupnya? Mempercayai Tuhan sebagai penyedia kita berarti percaya bahwa Dia akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Tuhan memegang kuasa hidup dan mati di tangannya, Dan Dia akan menopang hamba-hambanya selama mereka perlu menanggungnya. Kita juga harus memperhatikan bunga bakung di ladang. Mereka bertumbuh namun tidak perlu bekerja untuk memproduksi pakaian mereka. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus menekankan, Bahwa Salomo, Dengan segala kemegahannya, Tidak berpakaian seperti salah satu dari mereka ini, Bunga bakung di ladang ada hari ini dan besok musnah. Jelas Yesus, Kalau Tuhan begitu sayang pada bunga-bunga liar berumur pendek, Apalagi Dia akan peduli pada kita yang sangat berharga di matanya, Yesus tidak hanya mendorong kita untuk percaya kepada Bapak surgawi kita, Namun Dia juga meneguhkan betapa berharganya kita di mata Allah. Menjelang akhir bagian kekhawatiran ini, Yesus bertanya, Mengapa imanmu begitu kecil? Tafsiran-tafsiran Alkitab menunjukkan bahwa nada suara Yesus di sini bukanlah merendahkan atau memarahi, Tetapi membujuk dan memberi alasan. Dia menekankan poin utamanya dengan pertanyaan yang tajam, Apakah Anda benar-benar mempercayai Bapak surgawi Anda? Yesus mendorong para murid untuk melihat ke atas dan melihat melampaui kehidupan ini, Sama seperti Paulus mendesak jemaat di Korintus. Jadi, Janganlah kita mengarahkan pandangan kita pada apa yang terlihat, Tetapi pada apa yang tidak terlihat, Karena apa yang terlihat hanyalah sementara, Tetapi apa yang tidak terlihat adalah sementara. Kekal, Jika prioritas kita berada pada urutan yang tepat, Jika kita mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, Maka, Segala sesuatu, Akan disediakan bagi kita oleh Sang Raja. Kita hendaknya mempertimbangkan bunga lili di ladang, Karena itu mengingatkan kita untuk memercayai Bapak surgawi kita, Untuk memelihara kita dan menyediakan kebutuhan kita sehari-hari. Tuhan sangat mengasihi kita dan karena itu akan memberi makan dan pakaian kepada kita. Di tangannya ada kehidupan segala makhluk dan nafas seluruh umat manusia, Kata Ayub 12 ayat 10. Kita tidak perlu khawatir karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita juga hendaknya mempertimbangkan bunga bakung di ladang karena bunga tersebut mewakili sifat singkat dari waktu kita di bumi ini. Fokus kita harus tetap pada kekekalan dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dan kita hendaknya memperhatikan bunga bakung di ladang karena mengingatkan kita betapa berharganya kita di mata Allah. Janganlah khawatir, Matius 6 ayat 34 berkata, Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, Karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri, Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nas hari ini mengingatkan orang Kristen untuk tidak merasa khawatir atau cemas tentang masa depan, Terutama dalam hal kebutuhan dan kesulitan hidup. Konteks dari ayat ini adalah bagian dari pengajaran Yesus tentang kekhawatiran dan penyediaan Allah bagi umatnya. Ayat ini mencerminkan ajaran Yesus tentang kepercayaan, ketenangan, dan ketergantungan pada Allah. Sebelum ayat ini, Yesus memberikan ajaran tentang kekhawatiran dalam ayat-ayat sebelumnya. Ia mengajarkan bahwa Allah adalah penyedia yang baik dan bahwa manusia tidak perlu merasa cemas tentang makanan, minuman, dan pakaian, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ayat ini menekankan pentingnya bergantung sepenuhnya pada Allah dan mempercayakan kebutuhan kita kepadanya. Orang percaya Kristen diajarkan untuk hidup dengan iman yang kuat bahwa Allah akan memberikan yang diperlukan pada waktunya. Ayat ini mengingatkan kita untuk fokus pada hari ini dan tidak terlalu terpaku pada permasalahan masa depan. Ini adalah seruan untuk hidup dalam momen ini dengan penuh kesadaran. Penulis kitab Matthius mungkin ingin menghindarkan orang dari kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan yang dapat mengganggu hidup sehari-hari. Dengan kata lain, jangan biarkan kekhawatiran akan masa depan menghalangi kita dari menjalani hidup dengan damai. Ayat ini menjadi pengingat bagi orang percaya Kristen untuk mempercayakan Allah dengan segala aspek hidup mereka dan untuk hidup dalam ketaatan terhadapnya. Ini adalah bagian dari ajaran Yesus tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan menjalani kehidupan yang penuh iman. Apa yang perlu direnungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pesan yang perlu dipertimbangkan dan direnungkan. Pertama, fokuslah pada saat ini. Pernyataan ini mengajarkan pentingnya fokus pada saat ini. Bukannya terlalu khawatir tentang masa depan. Kita seringkali cenderung memikirkan banyak hal yang mungkin terjadi di hari esok, yang dapat membuat kita merasa cemas dan terganggu. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu membebani diri dengan kekhawatiran yang belum tentu akan terjadi. Kedua, kita harus tergantung kepada Allah. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang ketergantungan kita pada Allah. Ketika kita terlalu khawatir tentang masa depan, kita mungkin cenderung mencoba mengendalikan segalanya sendiri. Pernyataan ini mengajak kita untuk percaya bahwa Allah adalah penyedia yang baik dan bahwa dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan pada waktunya. Ketiga, kesusahan sehari cukuplah sehari. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman tentang bahwa setiap hari dapat memiliki tantangan dan kesulitan sendiri. Oleh karena itu, kita tidak perlu menambah beban dengan merenungkan terlalu banyak hal yang mungkin terjadi di masa depan. Kita harus belajar mengatasi kesusahan yang ada di hadapan kita saat ini. Keempat, kita harus bebas dari kekhawatiran yang berlebihan. Merenungkan ayat ini dapat membantu orang untuk melepaskan kekhawatiran berlebihan tentang masa depan dan belajar untuk hidup dengan lebih tenang. Ini adalah pesan yang mengajak kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dalam setiap momen dan untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini. Dalam keseluruhan konteksnya, pernyataan ini mengajak kita untuk hidup dengan iman, mempercayakan Allah, dan melepaskan kekhawatiran yang berlebihan. Karena itu, renungan ini panggilan untuk hidup dengan bijak, menghargai saat ini, dan menjalani hidup dengan lebih damai dan tenang. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, Ya Tuhan, Oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, Ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firmanmu, Ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, Ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anakmu, Ya Tuhan dan lindungilah kami, kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat, kuasamu, Ya Tuhan, menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton